Rekor sempurna Jakarta-Lavani-Alo Bank Elektrik yang tak terkalahkan dari putaran pertama hingga final 4 terputus pada grand final Proliga 2024. Juara bertahan Proliga dalam dua edisi terakhir itu kalah dengan skor 1-3, 30-28, 22-25, 22-25, 23-25, pada partai puncak grand final Proliga 2024 yang berlangsung di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024, malam. Kegagalan ini sekaligus juga kegagalan menciptakan hat-trick menjadi juara pada kompetisi kasta tertinggi bola voli di tanah air. Dua kali klub milik Presiden RIK-6, Susilo Bambang Yudhoyono ini meraih gelar juara pada 2022 dan 2023. Padahal pada babak reguler dan final 4, klub milik Polri itu tidak pernah menang dari Dio Zulfikri dan kawan-kawan. Asisten pelatih Lafani, Samsul Jais mengungkapkan kelemahan tim pada final. Terima kasih kepada SB beliau adalah pembina Lafani. Kami dari awal berharap strong service, tetapi saat final lemah di service dan receve, kata Samsul kepada media, termasuk bolasport.com. Kepiawainya Libro Raka, Fahrezer Raha, dalam menerima bola pertama kami menyulitkan bloker. Saat kami service ke Okelo dan Keita diambil Raha dan mereka melakukan variasi serangan. Akibatnya kami sulit melakukan blok. Set terakhir saat skor 19-17, kami ketinggalan. Kami lemah di service untuk blok. Saat receve kamu sulit melakukan serangan. Pada laga ini, outside hitter Lafani, Boy Arnes Arabi yang sempat cedera Anklei pada laga terakhir final for Proliga 2024 di Semarang tampil. Namun, permainannya tidak segarang sebelum cedera. Saya apresiasi dengan penampilan Boy setelah cedera di Semarang. Harusnya dia istirahat dua minggu, tetapi dia istirahat seminggu untuk tampil pada final Proliga, ucap pelatih tim Nas Foli Putra Indonesia pada SEA Games 2017 itu. Kondisi Boy masih 60%. Di bola Foli modern jika punya strong point itu menjadi kunci. Fahri, Septian, performanya berbeda dari Proliga tahun lalu. Tahun lalu Fahri tampil di Proliga dengan kondisi bugar. Fahri sepulang dari Bulgaria harusnya istirahat dan sedang masa transisi. Dia juga manusia. Kalau faktor kelelahan mempengaruhi, aku samsul. Performa Fahri yang gemilang mengantarkan gelar sebagai pemain terbaik pada Proliga 2023. Jadi performa ini yang membedakan, Fahri, dari tahun lalu. Dia kecapean, apalagi dituntut menghadapi lawan di bola-bola tinggi. Sebenarnya beban soal mental juara. Kami tidak ada beban. Servis kami pelan dan receve lawan bagus. Dio, Zulfikri, Setter, tidak bisa melakukan variasi serangan. Tadinya kami memperkirakan pertandingan berlangung 5 set, tetapi kembali ini permainan. Kami tidak bisa membunuh lawan. Mentok di 18, bayangkara duluan melaju. Performa oposite, Nomuri Keita juga menjadi penyebab Lafani tidak tampil maksimal. Keita penentu kemenangan untuk mencetak set point. Mencetak 3 kemenangan beruntun sulit seperti juga yang dialami Samator. Mohon maaf kami tidak bisa hat-trick gelar. Mungkin keinginan itu dipatahkan bayangkara. Apalagi kualitas pemain lokal dan asing pada Proliga tahun ini lebih bagus, ujar Samsul. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.